Di medan perang, salah satu kendaraan tempur yang sangat ditakuti yakni unit tank. Di darat termada ini menjadi andalan melakukan gempuran kepada musuh. Bodinya yang kokoh dan dilengkapi sederet senjata mematikan, membuat industri pertahanan juga memikirkan untuk memproduksi lawan tangguhnya. Meskipun terbuat dari baja, ternyata ada lho senjata yang bisa hancurkan tank. Yang diberi nama SLT alias senjata lawan tank. Indonesia pun punya unitnya. Nah berikut senjata lawan tank yang dimiliki Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara sasaran penjualan rudal ManPets atau ManPortable Air Defense System. Untuk jenis rudal berjenre short range air defense, ada jenis Trella, Grom, Mistral, RBS-70, Kyron, QW3, dan yang paling terbaru Star Street dari Inggris. Sayangnya negeri ini belum ada inisiatif untuk mewujudkan rudal ManPets secara mandiri. Namun PT Pindad selaku BUMN strategis telah mengumumkan proyek ManPets nasional pada tahun 2016. Tapi karena memang proses pembuatannya tak mudah, apalagi teknologinya juga betul-betul harus dikuasai. Maka perusahaan dalam negeri butuh kemitraan transfer of technology dari industri luar negeri. Nah, meskipun dalam mewujudkan prototipe rudal ManPets masih jauh, pihak Litban PT Pindad telah merilis spesifikasi rudal yang bakal menjadi proyek kebanggaan BUMN di masa mendatang. Menurut kabar yang beredar di media online, ManPets Pindad akan dilengkapi dengan ship Charverhead, di mana rudal sanggup menjangkau jarak antara 1 hingga 5 km dengan kecepatan 650 meter per detik. ManPets Pindad bakal memiliki berat total 18 kg, sudah termasuk berat peluncur 6,5 kg dan berat rudal 10,5 kg. Belum ada kepastian soal rudal yang digunakan, tapi disebut-sebut akan mengandalkan pemandu infrared. Nah, untuk diameternya 80 mm, sedangkan panjangnya 1.596 mm. Desain rudal ManPets Pindad sepertinya akan mirip dengan desain FFAR, yang juga menggunakan pin di bagian ekor. Dan ketinggian luncur mencapai 3.000 meter. Rudal ManPets Pindad ini akan masuk ke kelas Verisog Range Air Defense. Untuk jenis rudal ManPets terbaru Star Streak dari Inggris, yang dimiliki TNI menjadi sistem pertahanan udara jarak pendek, yang dapat dioperasikan dengan mudah dan cepat, serta memiliki tingkat mobilitas keefisienan yang tinggi. Melansir tniad.mil.id, rudal anti-pesawat Star Streak merupakan alutsista yang tergolong baru, berteknologi canggih dan efisien. Alutsista yang dapat dipasangkan rudal Star Streak adalah helikopter serang, kapal perang, kendaraan taktis atau rantis 4x4 hingga 6x6. Karena dapat digerakkan secara cepat dan terintegrasi langsung oleh pusat komando, Star Streak menjadi senjata pertahanan udara jarak pendek tercanggih sampai saat ini, dan telah digunakan oleh berbagai negara di dunia, seperti Inggris, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, dan tentunya Indonesia. Star Streak yang notabenenya berlebel High Velocity Messile, memiliki kecepatan mah 3,5 sampai mah 4 atau sekitar 3.500 hingga 4.000 km per jam dalam sekali tembak. Selain itu, Star Streak juga memiliki daya jangkau sampai 7 km, dan sanggup menghantang target di ketinggian 5 km. Star Streak ini digunakan dalam beberapa latihan berbagai unsur TNI, termasuk digunakan di Kepulauan Natuna. Dalam latihan di Kepulauan Natuna, rudal ini dipakai sebagai pasukan pemukul reaksi cepat tentara nasional Indonesia. Selain Star Streak, Indonesia juga menggunakan main page canggih buatan Perancis, bernama Mistral, juga digunakan di Kepulauan Natuna. Dengan demikian, keduanya pas jadi kombinasi pertahanan udara mematikan yang dipakai TNI. Nah, kalau rudal Mistral ini sudah efektif digunakan dalam beberapa pertempuran di Timur Tengah dan di Afrika untuk menangkis serangan udara. Rudal Mistral dapat difungsikan di beberapa kapal, seperti kapal patroli, korvet, hingga kelas frigate. Jika PT. Pindad sudah bisa merancang SLT alias senjata lawan tank, maka pembuatannya seharusnya dilakukan segera, agar bisa diandalkan untuk menetralisir serangan tank. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Balit Bangkemhan bekerja sama dengan PT. Pindad untuk terus menyempurnakan pembuatan SLT maupun main page. Pengembangan ini pastinya dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan alutsista TNI di masa depan. Kita doakan yuk, semoga industri pertahanan dalam negeri juga bisa terus maju dalam memproduksi alutsista berteknologi canggih, sehingga kekuatan militer Indonesia semakin disegani. By the way, terima kasih ya sudah menyimak. Kalau kamu punya tanggapan, yuk komen di bawah. Jangan lupa like dan share videonya. Bye! Terima kasih sudah menonton!